Akhirnya terkuak hasil pertemuan keluarga Jody dan Bibi pasca kecelakaan maut yang menelan korban Vanessa Angel dan Bibi. Ayah Jody, sopir maut, bahkan menyampaikan permintaan maaf secara publik setelah sebelumnya mendatangi keluarga Almahum Bibi dan Almahuma Vanessa untuk meminta maaf secara langsung. Seperti apa permintaan maaf ayah Jody? Seperti apa sikap Jody sendiri atas proses hukum yang ia jalani saat ini dan kemungkinan hukuman yang akan diputuskan hakim nantinya? Benarkah Jody juga sempat mengalami syok dan sedih atas kehilangan dua sahabatnya ini? Menanggapi permintaan maaf ayah Jody yang secara gentle dan berani menyampaikan secara publik dan juga kekeluargaan seperti apa sikap ayah Almahum Bibi? Benarkah Haji Faisal tetap menginginkan Jody menjalani proses hukum dan dipenjara sesuai putusan hakim nantinya? Seperti apa pula sikap ayah Almahuma Vanessa Angel? Dugaan bahwa Jody telah melakukan kelala yang menyebabkan kecelakaan maut, hilangnya nyawa manusia Bibi dan Vanessa dan juga membuat Galaskay Andriansah kehilangan orang tua tercintanya di usia yang masih balita? Tangis Galas seringkali pecah saat ia melihat foto orang tuanya dan memanggil Mami dan Papi Seperti apa kondisi Galak ini? Benarkah demi biaya hidup gala, Denny Sumargo menyerahkan hasil uang AdSense dari video soal Vanessa dan Bibi yang belakangan ini tiba-tiba viral di jagad maya? Benarkah Denny juga akan terus memberikan uang tersebut jika penontonnya terus bertambah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Setelah cukup lama bungkam Ayah Jody, sopir mobil yang menyebabkan Vanessa, Angel dan Bibi pergi selamanya Akhirnya buka suara dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Jody putranya Yaitu dugaan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain Vanessa dan Bibi Permintaan maaf secara publik tersebut dilakukan Ayah Jody setelah ia secara kekeluargaan telah menemui Ayah Al-Mahum Bibi dan Ayah Al-Mahuma Vanessa Untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan putranya Atas permintaan maaf tersebut, Ayah Al-Mahum Bibi mengaku akan menerima permintaan maaf tersebut Jika dalam proses hukum terungkap bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Jody Saya keluarga Tuba Tugus Jody Ramad Setia memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban Al-Mahuma Mbak Vanessa dan Al-Mahum Bibi Bebiansah atas kejadian ini Mohon kiranya keluarga memahaminya karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan Kejadian yang di luar dugaan, kejadian yang tidak bisa diprediksi sama siapapun Mohon kiranya Tuba Tugus Jody, Tuba Tugus Jody minta maaf sebesar-besar kepada korban Kami keluarga besar Tuba Tugus Jody Kau ucapkan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada kedua almarhum Almarhum Mbak Vanessa dan Almarhum Bibi Bebiansah Semoga mereka diberikan, ditempatkan yang lapang sisinya Dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dan kesehatan Karena beliau orang baik, semoga Husnul Khatimah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada kedua korban khususnya umumnya kepada masyarakat Indonesia karena kejadian ini karena kejadian ini telah menjadikan kejadian ini saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi saya hari Sabtu ketemu dengan orang tuanya Mas Bibi Bapak Haji Paisa terima kasih Mas Haji Paisa yang telah mempersilahkan saya ketemu dengan orang tuanya Bapak Nisa saya ketemu-ketemu tapi saya usahakan akan ketemu karena amanah jodi seperti itu ya dia datang ke sini berdua sama papanya dengan kakaknya si Jordi yang laki-laki juga dia bertemu saya menyampaikan minta maaf atas semua kejadian di saat anaknya sudah menyopir ya kami atas keluarga bilang sama dia ya kalau memang tidak ada unsur sengaja ya kami beri maaf tapi namun hukum tetap berjalan ya kita tetap menerima secara baik ya niatnya kan baik kita terima dengan baik ya semalam orang tuanya jodi sudah datang ke rumah bukan semalam ya pagi tapi daddy gak ketemu daddy karena daddy baru datangnya sore jadi gak ketemu tapi jodi sudah minta maaf keluarganya Bibi atas apa yang terjadi pada apa kecelakaan tersebut sehingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia dan menitipkan salam hormatnya salam maafnya melalui Pak Faisal untuk disampaikan ke saya karena gak ketemu kan jadi disampaikan mohon maaf juga untuk orang tuanya Vanessa jadi sudah jodi keluarganya jodi bapanya sudah minta maaf mulai langsung kepada keluarga Bibi tapi sama saya saya gak ketemu tapi titip salam maaf yang sebas-sebas sebesarnya untuk keluarga Vanessa juga karena gak ketemu dengan saya sudah saya sudah maafkan ini sudah terjadi sudah-sudah takdir ya mau diapakan tak hanya meminta maaf itu bagus endang ayah jodi juga mengungkapkan bahwa putranya siap dinyatakan bersalah atas tragedi kecelakaan yang menewaskan dua sahabatnya ini Vanessa dan Bibi artinya jodi siap menjalani setiap proses hukum dan siap menjalani hukuman sesuai putusan majelis hakim nantinya diakui ayah jodi kondisi putranya sempat alami shock dan menyesal pasca kecelakaan maut tersebut ia merasa bersalah karena tidak menyangka justru Bibi dan Vanessa yang meninggal bukan dirinya diakui pula bahwa jodi bahkan merasa sedih karena kecelakaan tersebut sampai merenggut nyawa dua sahabat baiknya ini kondisi tubuh agus jodi alhamdulillah baik baik dan siap tegar ya untuk menghadapi proses hukum ini karena saya amanat juga dari tubuh agus jodi tubuh agus jodi itu tidak akan melakukan pembenaran karena dia siap bertanggung jawab pada atas segala ini karena beliau orang baik ini kesalahan ini kesalahan tubuh agus jodi skala layarnya keadaan jodi waktu itu agak sedikit shock karena pas datang juga saya gak banyak bertanya dulu karena melihat kondisi jodi itu seperti yang saya lihat itu melamun melamun shock shock mungkin merasa bersalah merasa kelalaian atas kelalaian jadi sempat dengar cerita juga lakanya jadi sempat ngomong kenapa gak saya aja mohon maaf ya saya aja yang super posisi gitu bener gak sampai seprustasi itu pak itu kebetulan waktu hari sabtu itu ada teman saya yang dari Pasiruan kebetulan ya ada mengerti agama juga saya minta tolong untuk menasehati jodi jodi memberikan nasehat memberikan motivasi jadi dia mungkin ceritanya ke beliau tapi kalau ke saya hanya cerita seperti ini kenapa jodi tidak apa-apa kenapa pak justru orang yang disayang jodi gitu jadi korban dia juga sempat tidak percaya sempat sempat bertanya ke ibunya juga mah jodi kenapa gak apa-apa pak vanessa mas mibi sikap berani dan bijaksana ayah jodi dengan meminta maaf kepada publik dan kepada keluarga armahum bibi dan armahum vanessa angel seperti apa respon faisal ayah armahum bibi pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo aku bagaimana saya naa saksikan terus intens investigasi yang tayang 3 kali sehari senin sampai sabtu dan jangan lupa kalian like share dan subscribe mengejutkan langkah berani orang tua jodi yang meminta maaf atas nama keluarga dan juga atas nama jodi putranya sang sopir mobil bibi vanessa yang mengalami kecelakaan di tol jombang dan menyebabkan vanessa dan bibi tiada menanggapi permintaan maaf jodi faisal ayah armahum bibi tetap menginginkan agar jodi tetap diproses sesuai hukum yang berlaku sebab di mata faisal jodi telah melakukan kelalaian yang menyebabkan putranya meninggal dunia bahkan orang tua armahum vanessa angel berharap agar jodi dijerat dengan pasal berlapi harapan ayah armahum bibi dan armah vanessa tersebut setidaknya dalam kenyataan sudah mulai terwujud diakui polisi jodi telah ditahan di polres jombang jawa timur dan terancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun kalau soal jodi sudah jadi tersangka bagi kami hanya satu memang sudah jelas bahwa dia mempunyai suatu kesalah pada kelala lainnya dalam membawa mobil itu aja menjelaskan intinya kalau soal hukumannya soal ini kami tidak bisa mencampur kalau sudah jadi tersangka sudah itu harus berisi jadi jelas apa penyebabnya anak saya ya sopirnya kurang hadiah lalai kalau tanggapan kami dari keluarga kami serahkan proses jodi ini kepada proses hukum yang sudah dijalankan oleh jadi kita menunggu aja ya bang yang pasti ada pasalnya walaupun kami keluarga pun tidak menuntut pasti itu sudah kena pasalnya jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan pasti kita akan mengawal karena kita pengennya si sopir ini bisa ditutup semaksimal mungkin kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukum yang 6 tahun kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwannya kondisi tubuh Agus jadi Alhamdulillah baik baik dan siap negar untuk menghadapi proses hukum ini karena saya amanat juga dari tubuh Agus jadi tubuh Agus jadi tidak akan membela sama kebenaran karena dia siap bertanggung jawab pada atas segala karena beliau orang baik ini kesalahan ini kesalahan itu bagus jadi sekali persangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Ores Jombang masalah yang dilanggar oleh saudara Jogi masalah 30 yang 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu kualitas anggota jala dan atau pasal 3 11 ayat 5 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kualitas anggota jala yang 3 10 ayat itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dengan denda 12 juta sedangkan pasal 3 11 ayat 5 itu anggaman hukumannya adalah 12 tahun dengan denda 24 juta itu ya desakan dan harapan keluarga agar Jodi diproses secara hukum dan dipenjara merupakan bagian dari ekspresi duka dan kehilangan mereka akan orang-orang yang mereka cintai Bibi dan Vanessa bahkan duka itu masih terasa hingga 12 hari pasca kepergian Bibi dan Vanessa ayah Bibi masih dirasuki kesedihan yang amat dalam mengingat rasa cintanya kepada anaknya dan juga perhatian armahum Bibi yang selalu peduli dengan kebutuhan ayahnya musibah besar bagi kami musibah besar yang tidak apa ya yang tidak kami perkirakan akan sebesar ini yang akan menimpa kami anak yang satu-satunya tempat pegangan bagi adik-adiknya bahkan bagi saya sendiri pun juga sudah tempat bertukar fikiran tempat bermusawara tempat bermumfakat bagi mamanya tempat curhat tempat mengadu dan anak ini yang selalu peduli kepada kami kami sekarang hilang kami dalam sehari paling indahnya nangis kayak tiga kali empat kali saya karena saya kuat-kuatkan kadang jatuh ke dalam rumah saya memang tidak bisa nahan juga saya hingga di rumah memang ke Bali dia nampak bagaimana sihat sihat saya bilang sihat kamu dah makan sudah ya itulah kepeduliannya dia selalu peduli peduli dimanapun dia dia selalu WA kata-kata yang tidak panjang pah sudah makan selalu gitu itu tidak pernah panjang panjang lebar 6 minit sudah makan ya iya sudah makan pah jangan pusing-pusing pah dia selalu itu saja ada 2 ketika chat itu sangat 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 dia pendek dia cuma itu saja kalau saya beri masukan dia selalu jawab siap komandan itu saja saya WA ini jangan digini-gini ya siap komandan dia itu saja apa saja tolong adik kamu begini siap komandan dia gak pernah bantah siap komandan tolong arahkan adik kamu begini siap komandan WA siap komandan dia selalu begitu ngomong sama saya sikap ayah Armahumbibi agar Jordi tetap dihukum meski sudah meminta maaf kepada keluarga Armahuma Vanessa dan Armahumbibi lantas seperti apa tangis gala saat melihat foto papa dan mamanya pemirsa Intes Investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Sikap ayah Armahumbibi yang tetap keke menginginkan Jordi tetap diproses secara hukum dan dipenjara mungkin takkan sebanding dengan derita orang tua Armahumbibi dan Armahuma Vanessa serta gala Sky Adriansa yang ditinggal orang tercinta mereka apalagi gala yang masih balitah dimana seharusnya sangat membutuhkan asuhan dan kehangatan orang tuanya ibu dan ayah justru ia harus kehilangan kedua-duanya dalam waktu yang sama di usia yang baru satu tahun enam bulan beruntung bahwa kondisi gala pasca mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan ayah dan ibunya tetapi momen yang mematikan kesedihan siapapun adalah ketika gala masih memanggil-manggil ayah dan ibunya saat melihat foto atau video Vanessa dan Bibi orang tuanya siapa? ya memang hari-hari sangat berat kita lalu sudah seminggu terasa terasa makin hari makin berat soal fokus kita kan kegala bagaimana kita membiasakan jujur misalnya pencucunya kan gak bisa satu orang memang harus sharing harus tukar pikiran kan gitu bisa diserahkan saya juga belum tentu saya mampu diserahkan bulat-bulat saya ya gak mampu lah saya saya udah umur juga harus lah sharing kan digantian kan gitu kondisi galaska yang semakin membaik pasca kecelakaan maut bakal akan tumbuh dan berkembang dengan baik karena banyaknya cinta dan uluran tangan yang akan membantunya selain dari pihak keluarga Denny Sumargo sahabat Vanessa dan Bibi juga memberikan hasil uang essence youtube yang berjumlah puluhan juta untuk biaya hidup segala oh iya essence ya ya udah aku kasih ini nanti mau aku tambah kan ada dia kan masih jalan dari pas viral itu kan penontonnya naik kan tadinya penontonnya udah metok disini tiba-tiba naik penontonnya dari situ aku hitung semuanya sampai kapanpun itu akan aku berikan sampai kapanpun itu mau essence-nya nanti jadi seratus juta viewer terus essence-nya jadi satu ayo gue kasih dari sampai kapanpun itu udah aku udah hubungin Fuji aku udah tulis di DM aku udah kirim bukti transfer juga semuanya ya terima kasih banyak bang katanya tapi gak ngomong panjang puluhan juta aku pengen uang itu jatuh ke tangan anaknya aja ya nambah-nambah lah dia biar bisa sama tau kan dan aku rasa itu baik ya karena sebenarnya konten itu sudah berhenti disitu penontonnya tapi gara-gara ada satu kejadian dan gue pikir kejadian itu bersangkutan dengan almarhum dan almakuma saya pikir ada hak mereka disitu yang harus kita berikan demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi